Kocu tadi Anda sudah memaparkan seperti apa industri reasuransi seungguhnya. Tapi mungkin saya belum mendapatkan jawaban. Mengapa industri ini lambat sekali pertumbuhannya? Apa yang menjadi kendala di tanah air sebenarnya? Dan mungkin apa yang sudah Anda coba komunikasikan ke regulator atau juga pelaku pasar di industri ini agar bisa memompa lebih baik lagi pertumbuhan industri reasuransi di tanah air? Baik, kalau begitu kita fokus ke kelompok asuransi umum. Karena untuk kelompok asuransi jiwa nilainya memang sejak awal nilainya tidak terlampau besar. Untuk di kelompok asuransi umum walaupun tadi saya sampaikan bahwa 70-80% premi itu direasuransikan namun kita juga bisa lihat dari statistik bahwa sebagian besar premi itu direasuransikan ke luar negeri. Dan hanya sekitar 30% maksimum itu yang ditahan di dalam negeri. Dengan kata lain potensi premi reasuransi yang besar itu sebenarnya itu disesikan atau berada di luar negeri bukan di domestic market. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh, dicoba diperbaiki oleh OJK dalam hal ini dengan mengeluarkan ketentuan tentang retensi reasuransi dalam negeri sekitar 5 tahun lalu yang mengatakan kira-kira begini. Untuk setiap resiko yang diterbitkan di Indonesia itu sekitar 25% itu harus disesikan atau ditempatkan reasuransinya di dalam negeri. Hanya setelah resiko tersebut tidak dapat diserap di dalam negeri baru boleh direasuransikan ke luar negeri. Dan ini membuat premi reasuransi pada 3 tahun terakhir ini naik secara drastis kalau Bu Hera lihat dari datanya dibandingkan dengan periode sebelum ketentuan atau peraturan tersebut. Pada hari ini Indonesia Professional Reinsurer ada 5 perusahaan saya kira sudah bisa mencapai lebih dari 50% menyerap lebih dari 50% premi reasuransi di dalam negeri. Baik, Arief silahkan ingin berdiskusi bersama. Kalau kita lihat ada perbaikan sebenarnya penyerapan retensi asuransi yang tadinya ke luar negeri kemudian masuk ke dalam negeri. Terakhir tahun 2017 nilainya 646 juta. Dan itu sedikit membaik dibanding sebelumnya 666 juta tahun 2016. Nah, kalau kita bertanya kan kemudian seringkali para pelaku usaha asuransi juga mengatakan bahwa kapasitasnya masih kecil nih 5 perusahaan asuransi ini. Makanya mau tidak mau mereka lari ke luar negeri Swiss Re kemudian ngambil dari yang di luar asing sana. Bagaimana sebenarnya caranya untuk meningkatkan retensi perusahaan asuransi di Indonesia secara cepat? Apakah merger jadi solusi? Karena seharusnya demikian. Tapi kan kayak rencana merger di Nasre dengan restaurant juga masih tidak terwujud sejak tahun 2017 gitu kan. Ada cara lain enggak yang bisa di shortcut untuk menaikkan retensi perusahaan asuransi? Jangan-jangan merger mau dicoba lagi mungkin. Iya. Industri asuransi-reasuransi terkait dengan risiko. Risiko itu buffernya cuma satu, yaitu kapital. RBC. RBC yang direfleksikan di dalam RBC. Sehingga kalau capital basenya memang tidak ada atau kecil, maka jelas serapan eksposurnya, risikonya pasti kecil. Nggak ada shortcut selain memang menambah kapital. Nah itu sebabnya kemudian kementerian BUMN mencoba menginisiasi penggabungan konsolidasi perusahaan-perusahaan reasuransi dalam hal ini reindo-indonesia re dengan nasional re. Tetapi kita juga mengetahui kalau dua perusahaan re asuransi disatukan, maka bukan langsung kita langsung mendapatkan bahwa risiko yang diserap akan menjadi dua kali lipat juga. Karena perusahaan asuransi akan berpikir, oh yang dulunya saya sebar kepada dua perusahaan, sekarang berada di dalam satu perusahaan. Sehingga memang akhirnya ada competing factor antara kebutuhan spreading of risk, peningkatan kapital untuk meningkatkan serapan risiko. Nah sehingga mencari balans inilah yang sedang kita pikirkan bersama-sama dengan kementerian BUMN dan OJK. Bagaimana mencari balans yang baik. Tetapi kalau tadi Mas Harip tanya apa ada shortcut? Nggak ada, hanya kapital. Karena begitu kapital kurang, tapi kemudian kita mencoba menerima risiko lebih banyak, malah perusahaan asuransi kita jadi takut. perusahaan Anda itu kapitalnya kecil. Kenapa mengaksip begitu besar? Alasan saya memberikan reasuransi supaya aman dalam keadaan ini malah menjadi tidak aman.